Kesal karena penasaran, Ronald bangkit dan memutuskan untuk mendatangi tempat dari mana suara itu berasal. Jendela, iya dekat jendela. Setiba di dekat jendela, Ronald menempelkan daun telinga pada dinding. Dia ingin mendengar suara yang berasal dari luar. Baru saja telinganya menempel pada keripik, Ronald menangkap suara halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak dibalik keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Briss Horror. Untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan seputra berjudul Jin Plakor. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hanya di channel Briss Horror. Karena, kalau seandainya mereka tulus menolong, tentu kegembiraan yang akan terlukis di wajah membah. Bukan kekhawatiran seperti tadi. Sayangnya, saya belum ingat dari mana saya berasal. Saya hanya ingat ketika melihat makhluk putih besar yang membuat saya kaget dan satu pingsan. Kekehan mbah semakin memperbesar kecurigaan di hati Ronald. Dia pun harus lebih hati-hati dan waspada. Rasanya, Ronald perlu sedikit bersandiwara untuk menutupi kecurigaan mbah. Makhluk itu namanya Pocong Alay. Dia memang begitu. Sukanya jeruk makan jeruk. Selain dari itu, apa yang kamu ingat? Tanya mbah lagi. Saya tidak ingat apa-apa lagi mbah. Mbah menyondongkan tubuh ke arah Ronald dengan mata menyipit dan mulut monyok. Sehingga, kempot di pipinya terlihat makin curang. Jiwa usil Ronald mulai bangkit. Niatnya sudah pulat untuk mengikuti permainan mbah. Sampai ada peluang untuk bisa kabur. Tau mbah semakin melengking, tubuhnya ikut bergetar. Kamu tidak ingat. Dari mana kamu berasal? Tanya mbah kemudian masih seperti ingin menyelidiki. Tidak ingat mbah. Tak ada lagi yang bisa saya ingat. Jawab Ronald berbohong. Tidak, tidak apa-apa. Kepala mbah geleng-geleng seolah ingin memberikan ketenangan batin bagi Ronald. Kamu tidak usah khawatir. Kami akan menampung kamu di sini. Sampai kamu akan baik-baik saja. Mungkin memang sudah takdirmu. Harus berjodoh dengan anak saya. Maksudnya mbah? Kening Ronald bergerut. Mbah menghentikan tawanya. Mata laki-laki tua itu menatap wajah Ronald dengan dalam. Sesaat, mata mereka berbenturan. Ronald dengan cepat membuang pandangan. Ada sesuatu yang dia rasa ketika manikmatanya bertemu dengan tatapan mbah. Seperti ada yang mengalir dari tatapan itu. Aliran dingin yang membentur pola matanya lalu menjalar ke dalam dada. Sesuatu yang aneh. Ronald tidak tahu persis entah apa yang tiba-tiba timbul di hatinya. Yang jelas, itu membuat Ronald tidak nyaman. Apalagi, telinganya begitu jelas mendengar ucapan mbah yang akan menjodohkannya dengan seruni. Maksudnya, kamu akan saya nikahkan dengan seruni. Ternyata benar. Mbah ingin menikahkan dengan seruni. Dada Ronald semakin berdebar. Debaran yang aneh dan asing. Bukan debaran karena memikirkan malam pertama. Tapi, debaran yang disertai dengan perasaan takut. Bayangan tibi yang lagi hamil. Bermain di kepalanya. Mata tajam mbah mengarah pada wajah Ronald. Bahkan, kali ini terasa semakin menyeramkan. Sekali lagi, Ronald terpaksa mengalihkan pandangannya. Demi menghindari tatapan mbah. Kenapa saya harus dinikahkan dengan seruni mbah? Belum tentu juga seruni mau dengan saya. Dan saya pun baru bertemu dengan seruni. Mungkin, saya belum bisa menyesuaikan diri dengan seruni. Ronald berusaha mencari dalih sehalus mungkin. Dia tidak ingin mbah tersinggung dengan ucapannya. Walau bapak seruni itu tua dan kurus kering. Tapi, tatapan matanya mampu membuat hati Ronald ngeper. Yang menemukan kamu itu seruni. Artinya, seruni yang telah menyelamatkan nyawamu. Jika saja seruni tidak bersabung nyawa untuk menyelamatkanmu dari si alay dan si ngesot. Sekarang, kamu sudah menjadi mayat. Suara mbah agak meninggi. Eh, iya mbah. Saya tahu. Kalau sudah tahu, apa lagi? Nikahi seruni. Mbah memotong kalimat Ronald dengan bentakan. Wajahnya semakin mengelam. Bahkan hampir kosong. Bentakan mbah seakan langsung menghantam jantung Ronald. Dadanya semakin berdebar dengan tak karuan. Rasa kesal dan takut berbaur menjadi satu. Heran. Negeri apa ini? Baru ketemu dalam hitungan jam. Sudah disuruh nikah. Kegatalan amat nih, aki-aki. Batin Ronald. Kamu ngedumel dalam hati ya? Mbah bertanya dengan mata melotot ke arah Ronald. Tapi, kedua bibirnya bergerak turun naik seperti nenek-nenek menghisap susur. Ketika dada Ronald sedang bergemuruh tak jelas, tiba-tiba, datang pertanyaan yang seperti menuduh dengan tatapan mata melotot dari mbah. Hal ini jelas membuat Ronald jadi jengkel, pengen marah, tapi takut. Apalagi, mbah seakan-akan mengetahui apa yang sedang dibatinkan Ronald. Dengan gelakapan, Ronald mengangkat dan mengembangkan kedua telapak tangannya ke arah membah. Tidak, mbah. Tidak. Bibir Ronald gemetar dengan wajah agak pucat. Telapak tangannya mengayun ke kiri dan ke kanan, disertai gelengan kepala. Melihat sikap Ronald yang seperti ketakutan, mbah mengalihkan pandangannya. Dia berpaling dengan menahan senyum. Gila nih haki-haki. Tahu saja isi hatiku. Batin Ronald, masih dalam suasana hati yang dilibuti rasa takut. Hei, hei. Ngedemel lagi ya. Mbah kembali menatap ke arah Ronald sambil mengangkat tangan yang terkepal membentuk tinju mengarahkan pada Ronald. Enggak, mbah. Swear. Swear. Ampun. Ronald menelungkupkan kedua telapak tangan di atas kepala dengan sedikit menarik tubuh ke belakang demi menjauh dari kepalan tinju mbah. Buset. Apa saja yang dikatakan dalam hati? Si peyot ini tahu. Ronald membatin dengan kedua telapak tangan masih di atas kepala. Kepala Ronald sedikit miring ke belakang dengan mata menatap ke arah mbah seperti ketakutan. Kamu ngatain saya, peyot. Mata mbah mendelik. Enggak, mbah. Ampun. Enggak sengaja. Ronald gelakapan. Makanya diam. Bentak, mbah. Jenggotnya yang cuma beberapa lembar berkibar membuat Ronald makin takut. Mbah merubah posisi duduknya memutar menghadap arah pintu ruang tengah. Gila. Dikatain peyot aja. Dia tahu. Sungut Ronald membatin. Ekor matanya mencuri pandang ke arah mbah. Oh. Bocah ini benar-benar bandel ya. Masih aja ngedumel. Pakai ngatain gila lagi. Mbah bangkit dengan ujung jari. Siap menjewer kuping Ronald. Ampun, mbah. Ampun. Sumpah. Keceplosan. Ada-ada saja si Ronald. Emang? Ada ya? Namanya keceplosan dalam hati. Duduk. Perintah mbah sambil mengacukan telunjuk ke arah Ronald. Kemudian menekuk telunjuknya ke arah kursi bekas Ronald tadi. Ekspresinya penuh wibawa dengan pipi kempot dan mulut meruncing serta daku terangkat. Wibawa yang aneh. Oh. Iya. Iya mbah. Dengan takut-takut Ronald kembali duduk sementara kedua tangannya masih menutupi daun telinga. Setelah duduk dengan sempurna Ronald berusaha mengosongkan hatinya tidak mau membatin lagi. Takut terbaca oleh mbah. Nah gitu dong gak usah ngudumel dalam hati. Kalau seperti ini kita kan bisa duduk berdampingan dengan damai ucap mbah beberapa saat kemudian. Oh apa tadi mbah? Tanya Ronald. Ronald memberanikan diri untuk bertanya. Bukan lantaran dia cerewet karena dia memang tidak jelas mendengar dengan kata yang baru disampaikan oleh mbah. Ronald takut nanti dia salah paham mengartikannya. Akibatnya tentu salah pula dalam menjawab. Tahu sendiri watak si mbah. Suka sensi dan gampang marah. Lebih baik dia tidak malu bertanya daripada sesat di jalan. Artinya ya ngadumel dalam hati. Mbah menjawab pertanyaan Ronald dengan ketus dan mata membulat. suasana kembali hening yang membuat Ronald semakin tak enak hati. Batinya berdoa semoga seruni segera muncul di ruangan ini. Udah kangen ya sama anak saya. Mbah menatap Ronald dengan kekehan yang tidak enak didengar. Oh iya mbah udah kangen. Jawaban Ronald ditimpali oleh kekehan yang semakin keras. Ronald berkata seperti itu karena dia ingin cepat-cepat menjawab pertanyaan Mbah sehingga dia tidak berpikir dulu takut menjadi buah kata dalam hati. Tak bisa dibungkiri Membah memang bisa mengetahui kata hati seseorang. Akal Ronald harus cerdas menghadapi makhluk seperti ini. agar Membah tidak mengetahui niatnya untuk kabur. Seruni nak Ronald sudah kangen nih teriak Membah yang membuat Ronald melongo. Dasar kuyak-kuyak itu saja diteriakan. Wajah Ronald bersemu merah karena malu. Bersamaan dengan itu Seruni muncul dari balik pintu dan Ronald menjadi panik karena bulu kuduk langsung berdiri. Ronald panik dan takut ketika melihat wajah Seruni yang tidak seperti biasa. Menyeramkan. Bah, jangan begitu. Seruni berteriak dari depan pintu sambil menunjuk mulutnya sendiri. Dengan menggerakkan pipinya turun naik sehingga terlihat kembang-kempot. Mungkin menirukan apa yang sedang dilakukan Membah. setelah itu dengan cepat dia memutar tubuh membelakangi Membah dan Ronald dengan telapak tangan menutup wajah. Aduh, lupa. Membah tepuk jidat dan langsung berdiri. Lalu melangkah dengan bergegas menghampiri Seruni. Maaf, Mbah lupa. Tadi Mbah ingin membaca isi hatinya. Makanya Mbah rapal ajian mantra membuka tapir menilik jiwa. Lanjut Membah setelah dia berada di dekat Seruni yang masih membelakanginya. Rupanya pipi kembang-kempot dan mulut yang seperti ngemut susur adalah ritual Membah dalam melepaskan ajian tertentu untuk mengetahui isi hati Ronald. Pantas saja apa yang dikatakan Ronald dalam hati selalu diketahui Membah. Seharusnya Mbah jangan merapal ajian itu di dekat Seruni. Bagaimana kalau dia melihat wajah asli Seruni bisa-bisa dia kabur dari sini ucap Seruni seperti meracuk. Justru Mbah tadi merapal ajian itu supaya tahu isi hatinya. Apakah dia ada niat untuk kabur atau tidak? Jawab Mbah dengan pelan. Walau pelan tapi kalimat itu masih sampai ke kuping Ronald. Iya tapi jangan di depan Seruni. Ajian itu bisa melunturkan mantra penarik cinta penutup mata yang sedang Seruni gunakan. Ucap Seruni tanpa merubah posisi berdirinya. Meskipun Membah telah berada persis di samping perempuan itu. Rupanya ilmu yang digunakan Membah untuk mengetahui isi hati Ronald justru bisa melunturkan mantra-mantra ajian pelet Seruni hal itulah yang membuat Seruni takut takut jika Ronald mengetahui bentuk wajahnya yang asli namun semua telah terjadi meski hanya sekilas tapi Ronald telah mengetahui bentuk wajah Seruni yang asli Ronald semakin mempertajam indera pendengarannya pembicaraan antara Mbah dan Seruni sangat menarik bagi Ronald untuk mengetahui siapa sebenarnya kedua makhluk ini ya sudah tak usah meracuk Mbah janji akan lebih hati-hati lagi untuk menggunakan ajian tersebut janji Mbah sambil merangkul pundak putrinya apakah dia melihat wajah Seruni tadi tanya Seruni dengan menekan intonasi sepertinya dia sangat cemas ketika suara Seruni tidak begitu jelas terdengar oleh Ronald laki-laki itu mencondongkan tubuh dan bergeser ke arah Seruni dan Mbah jarak Ronald dengan mereka mungkin sekitar 6 meter tidak dia tidak melihat wajah Seruni tadi dia sedang menunduk habis Mbah Omelin jawab Mbah sambil mengusap pundak Seruni dengan lembut bagaimana kalau dia kabur dari sini Mbah tanya Seruni cemas Mbah jamin dia tidak akan kabur dari sini jika dia nekat kabur burungnya akan bah sentil sampai hancur ketika mengucapkan kalimat itu Mbah menyentilkan jarinya dengan gergetan dan rahak mengeras serta mata melotot Ronald tersedak dengan tampang berkidik mendengar kalimat yang diucapkan oleh Mbah kedua telapak tangannya dengan refleks menutup bagian bawah depan perut area tempat pusaka warisan Nabi Adam bersembunyi hati Ronald terasa ngilu membayangkan bila hal itu benar-benar terjadi nikah dengan TB belum juga setahun tapi sudah mau dibikin invalid oleh Mbah benar-benar terlalu dengan wajah meringis membayangkan perinya sentilan Mbah Ronald mundur dengan menarik langkah sementara tatapannya masih terarah pada Seruni dan Mbah sehingga tanpa sengaja bagian tumit Ronald membentur kaki kursi walau pelan tapi tetap saja menimbulkan suara mendengar ada suara dari arah tempat kursi berada Seruni memutar tubuh dan mengarahkan pandangan pada Ronald seketika mata mereka beradu dengan cepat Ronald melempar senyum seiring dengan melepaskan dan menjauhkan telapak tangannya dari bagian bawah perut lalu mengangkat tangan kanannya melampai ke arah Seruni tanda menyapa Ronald melakukan hal itu karena tidak ingin Seruni melihat dia sedang menutupi sesuatu yang ada di bawah perutnya takut jika hal tersebut akan membuat Seruni berpikir yang bukan-bukan pasti berdosa bukan muhrim soalnya rupanya benar mbah dia tidak melihat wajah Seruni tadi tuh dia tersenyum bisik Seruni dengan malu-malu mbah pun memutar tubuh mengarah pada Ronald Ronald langsung melepas senyum ke arah mbah yang dibalas dengan gerakan mengelus-elus jenggot oleh mbah kepala laki-laki tua krepeng itu mangkut-mangkut sok jumawak tidak sampai satu menit hal itu terjadi lalu mbah meraih tangan Seruni dan mengajak putrinya menghampiri Ronald ayo kesana ajakan mbah tidak ditanggapi oleh Seruni dia masih ragu dan sedikit kiku khawatir jika Ronald telah mengetahui bentuk asli wajahnya sikap super duper percaya diri yang dimiliki oleh Seruni sirna entah kemana biasa saja biasa saja tau sapanik dia masih bingung karena pengaruh mantra-mantra yang terdahulu jadi tidak akan berpikir macam-macam wajah anak mbah akan tetap terlihat cantik di matanya bisik mbah merasa yakin dengan apa yang dikatakan mbah dan melihat sikap Ronald yang penuh senyum membuat rasa percaya diri Seruni kembali bangkit memang sekarang wajah Seruni tidak terlihat menyeramkan lagi bagi Ronald namun itu terjadi bukan karena mantra-mantra sebelumnya tapi disebabkan oleh hebatnya ajian penarik cinta penutup mata yang meliputi wajah Seruni sehingga masih mampu merubah dan mempengaruhi penglihatan Ronald asal membah jangan komat kamit membaca ajian membuka tabir menilik jiwa di depan Seruni ajian penarik cinta penutup sukma seharusnya membuat Ronald terbuka seolah Seruni adalah makhluk yang tercantik di dunia ini tapi sejak habis mandi tadi hal itu tidak berlaku lagi sebab logika Ronald telah pulih soal wajah Seruni yang popeng hitam dan memiliki bibir sumbing lubut dari pandangan Ronald sebab tertutup oleh ajian pelet milik Seruni karena kebingungan Ronald telah sirna dia mulai menyadari dan memahami apa yang terjadi sebenarnya semua semua yang dialaminya selama ini berawal dari pulah ratu gencana wangi kemudian mereka berjalan ke ruang tengah menuju tempat hidangan yang tersedia Ronald berjalan di samping membah berusaha untuk tidak bersebelahan dengan Seruni ketika memasuki ruang tengah mata Ronald tertuju pada sebuah meja makan yang diatasnya terdapat sepakul nasi dan beberapa piring berisi lau ayo mas duduk ucap Seruni sambil menarik sebuah kursi ketika Seruni memindahkan nasi ke sebuah piring yang sepertinya terbuat dari keramik barulah Ronald melirik ke arah perempuan tersebut tapi yang dilirik hanya bagian tangannya saja sebenarnya lirikan itu juga tidak disengaja sebab tujuan Ronald hanya ingin melihat nasi yang sedang dimasukkan Seruni ke dalam piring karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga Ronald mengalihkan pandangan ke lengan Seruni rasa di hati Ronald semakin tidak nyaman ketika melihat lengan tersebut banyak bekas koreng di sana hal ini membuat Ronald bertambah was-was dan ingin kabur secepatnya namun abadaya Ronald tidak mampu untuk melakukan hal itu sebab dia tidak punya ilmu dan kekuatan untuk menghadapi makhluk astral jenis ini akhirnya Ronald menyerah pada Allah dia mengakui dan menyesali kebodohannya selama ini bodoh karena malas belajar agama Ronald menyadari bahwa dia bukanlah orang yang banyak mengetahui pengetahuan agama bertemu dengan situasi seperti ini tak ada yang bisa ia lakukan kecuali pasrah dan menyerah pada Allah dia menyesal kenapa dulu malas mempelajari dan mengapal ayat-ayat cuci akibatnya dia tidak tahu bagaimana cara meminta pertolongan pada Allah di saat keadaan genting seperti ini karena kepepet akhirnya Ronald hanya membaca pas malah dan beberapa surat pendek yang dia hafal hatinya benar-benar menyerah dan semata-mata ingin minta pertolongan pada Allah dengan tulus dan ikhlas ya Allah aku memang zolim dan bodoh tapi engkau lah yang maha melindungi maka lindungilah aku dari kejahatan jindan manusia batin Ronald dalam doa setelah itu dia husuk membaca ayat apa saja yang kebetulan dia hafal ketika mbah telah memindahkan beberapa lauk ke dalam piringnya dan suruni pun telah selesai menuangkan nasi buat Ronald Ronald masih saja komat kami dalam hati dengan membaca ayat-ayat suci yang dia ingat karena jumlahnya tidak seberapa terpaksa itu-itu saja yang dia rapalkan berulang-ulang ini mas nasinya mas mau pakai lauk yang mana biar suruni ambilkan sekalian ucapan suruni membuat Ronald lepas dari kehusuannya ya terima kasih jawab Ronald sambil menoleh ke arah piring yang sedang digeser suruni ke arahnya ketika matanya menatap ke dalam piring hampir saja Ronald melompat dari kursi karena kagetnya dalam pandangan Ronald isi piring tersebut bukanlah nasi tapi sekumpulan pelatung yang sedang menggeliat ih sungguh bikin geli ya Tuhan makhluk apa yang sedang bersamaku ini batin Ronald dengan penuh kecemasan dia berusaha untuk menguasai diri demi menghindari kejurikan padambah dan suruni Ronald menenangkan diri berusaha menekan kecemasan dan bersikap sewajar mungkin ayo ambil lauknya ucapan seruni kembali menyadarkan Ronald dari pergolakan batin iya ayo ambil lauknya kok malah bengong membah ikut bersuara menurut membah dan seruni sikap bengong dan keterkejutan Ronald itu disebabkan oleh pengaruh dari mantra-mantra yang terdahulu tentu anggapan seperti itu sangat menguntukkan Ronald setidaknya badan seruni tidak akan berpikir bahwa Ronald akan kabur dari mereka nih enak belut baladuk ayo ambil membah menyodorkan piring yang berisi lau astagfirullah Ronald membatin ketika melihat isi piring tersebut di mata Ronald apa yang ditawarkan oleh membah bukanlah belut tapi ular kadut yang dibumbu baladuk besarnya sebesar jempol orang dewasa dengan panjang beberapa senti tak ada satupun dari ular itu yang dipotong sepertinya dimasak begitu saja sehingga bentuknya melingkar dalam piring dan menyatu dengan sambal untunglah Ronald tidak gelian dengan binatang melata tersebut sehingga dia tidak berteriak ketakutan coba saja kalau yang diposisi Ronald itu adalah emak-emak bisa dipastikan mereka akan lari terpirit-pirit dan kencing muncrat dalam celana apalagi ketika melihat bagian kepala yang mengangak tak berdaya menghadap ke arah Ronald dan gorengan hasil karya seruni itu juga agak gosong Ronald mengalihkan pandangan ke arah membah yang begitu lahapnya menyatap gorengan ular kadut suara kriuk terdengar dari mulut laki-laki tua itu membah sangat menikmati makanannya sehingga tidak mengetahui jika Ronald sedang memperhatikan suara kriuk dan berkeciprak semakin keras dari mulut membah ketika dia menggigit dan mengunyah bagian kepala ular sekarang Ronald benar-benar yakin bahwa membah dan seruni bukanlah golongan manusia bisa dipastikan termasuk golongan jin dengan spek setan sebab Ronald pernah diberitahu oleh ibunya salah satu dari kebiasaan setan adalah bila makan mulutnya berkeciprak dan bila tidur giginya kemeretuk ayo ambil kok masih bengong suara membah memutus lamunan Ronald maaf mbah saya baru ingat jika saya alergi makan makhluk yang bernyawa jawab Ronald menolak Ronald harus berbohong untuk menyelamatkan dirinya dari semua jenis makanan yang ada di atas meja ingat dahi membah berkerut dengan mata menatap lurus ke arah Ronald penuh tanda tanya tangannya yang tadi akan memasukkan kepala ular kadut ke dalam mulut jadi tertahan dan menggantung di udara iya pah saya ingat nasihat ibu lalu apalagi yang kamu ingat tanya membah sambil memajukan kepala mendekatkan mukanya ke arah Ronald untunglah jarak mereka cukup jauh dengan posisi berseperangan sehingga meja bundar menyelamatkan Ronald dari wajah membah hmm ck Ronald berakting seolah sedang mengingat sesuatu soal apa saja yang boleh dan tidak boleh saya makan lanjutnya kemudian selain itu apalagi yang kamu ingat membah kembali bertanya seperti menyelidik Ronald meletakkan ujung telunjuknya di pelibis dan kembali berpura-pura mengingat sesuatu tidak ada bah tidak ada lagi yang saya ingat jawab Ronald dengan sengaja mengerutkan dahinya dan bergaya seolah-olah sedang berpikir keras untuk mengingat sesuatu just membah menyipitkan mata Ronald terpaksa berbohong sambil mengalihkan pandangannya dari piring ya mendingan berbohonglah daripada makan makanan setan oh membah cuma bilang oh jawaban yang sangat pendek itu pun sudah cukup untuk membuat Ronald kembali mengarahkan mata padanya seperti ada sentakan di jantung Ronald ketika matanya melihat ular kadut balado yang ada di tangan membah ular itu hidup dan menggeol ke kiri dan ke kanan menghindar dari mulut membah yang mengangak yang terus mengejar kepala ular tersebut mulut membah berhasil menangkap kepala bagian ular kadut dan menggigitnya dengan kuat gigitan membah yang kuat membuat kepala ular kadut pecah darah menjeprat keluar dari mulut membah dan membasai bagian luar mulut laki-laki tua itu ketika lidah membah menjulur menjelati bagian yang pelepotan darah dan setelah itu mengunyah bagian tubuh ular kadut dengan lahap kenapa mas Ronald menatap membah seperti itu pertanyaan seruni membuat Ronald tersentak dengan cepat dia menenangkan diri dan berusaha melepaskan senyum enak amat lihat cara makan membah lahap sekali jawab Ronald berbohong membah tersenyum penuh bangka mendengar jawaban Ronald matanya meliri ke arah Ronald dengan beberapa kali kedipan ganjen meski mulut laki-laki tua itu sibuk mengunyah potongan ular yang ada dalam mulutnya lalu mas Ronald mau makan apa masa hanya makan buah persediaan buah kita juga lagi habis suara seruni membuat Ronald memutar wajah ke arah perempuan itu saya makan ubi ribu saja yang ada di luar jawab Ronald dia bangkit dari duduknya berniat untuk meninggalkan meja makan Ronald memperhatikan ubi yang ada di atas meja sekilas jumlahnya belum berkurang mungkin membah tidak memakannya ketika Ronald pergi mandi tadi tangan Ronald meraih salah satu dari ubi tersebut lalu mendekatkannya ke muka dan memperhatikan dengan seksama ini umbi umbian bukan buah buahan guman Ronald sambil geleng geleng kepala akhirnya Ronald berniat tidak akan memakan makanan apa saja yang ada di rumah ini mas Ronald mau ma'am apa masa ia seharian tidak makan seruni bertanya sambil duduk di kursi sebelah Ronald sementara membah duduk di kursi yang satunya berhadapan dengan Ronald ada nada manja dalam pertanyaan seruni itu manja-manja genit ala pengantin baru yang membuat Ronald berkidik bukan karena takut tapi karena jijik oh tidak usah repot-repot abang sudah makan sudah kenyang jawab Ronald berating jawab Ronald berakting sok mesra walau cici tapi jiwa usilnya terusik begitulah akhirnya jawaban Ronald mendengar jawaban Ronald yang memakai istilah mendengar jawaban Ronald yang memakai istilah abang membuat hati seruni berbunga-bunga dadanya langsung bertalu-talu mendendangkan irama-irama cinta yang kembali menghadirkan senyum mengkoda senyum yang mereka baksekuntuk bunga yang siap dihisap sari madunya oleh kumbang perkasa kenyang seruni bertanya lagi dengan nada heran sambil mengedipkan mata genit iya kenyang jawab Ronald menahan keki di hati gaya bertanya seruni yang sok kemayu itu benar-benar membuat hati Ronald dongkol namun Ronald harus terpaksa bersikap baik agar terhindar dari kecurigaan mereka sebenarnya Ronald ingin menjawab dengan kalimat yang lebih panjang dari itu agar kelihatan lebih agrab dan mesra tapi mulutnya tak mampu berkata karena rasa keki yang mengganjal dada ternyata hidup dengan bersandiwara benar-benar bikin jiwa sengsara oh makan buah-buahan yang tadi membah mengarahkan matanya pada wadah ubi dan wajah Ronald silih berganti dengan senyum sumberingah bukan buah-buahan bah tapi umbi-umbian tukas Ronald rata ketus yang disembunyikan loh setahun membah sejak zaman nabi Suleman sampai sekarang itu namanya buah-buahan ucap membah pelan dengan jidat perkrut seperti keheranan melihat kemesraan malam ini membah yakin seruni dan Ronald akan berbahagia bila menjadi sepasang suami istri membah akan mendoakan mereka semoga menjadi keluarga yang sakinah mawata maroma alias samawa membah kembali terkekeh di ujung kalimatnya enak saja main doa sembarangan siapa juga yang mau dengan anak jin kayak gitu umpat Ronald dalam hati sementara itu wajah seruni semakin memerah dengan hati yang ceng-ceng plus karena malu-malu senang kapan nih jam tidurnya bah tanya Ronald ingin mengakhiri obrolan tersebut Ronald sudah tidak kuat menanggapi canda-canda membah yang karing daripada perutnya kebur mual sebaiknya dia mengusulkan untuk segera tidur doileh dah pengen tidur aja sama seruni bukan pengen tidur sama seruni bah saya sudah kelelahan dan ngantuk pengen istirahat potong Ronald cepat hatinya benar-benar kesal dicandain seperti itu wajah Ronald memerah bukan karena malu tapi karena kesal tawa membahas semakin keras bahkan matanya seperti hilang karena tawa seruni juga ikut-ikutan tertawa tapi suara tawanya seperti mengikik hampir saja Ronald terjengkang oleh lemparan senyum seruni jika dia tidak buru-buru berkelit sehingga senyum seruni lewat begitu saja Ronald beruntung karena senyuman seruni lewat begitu saja tanpa sempat singgah di matanya mungkin saja perutnya akan berkelit jika senyuman seruni masuk ke hatinya ada rasa lega dari makhluk kerdil yang sedang menguping pembicaraan mereka dari bawah jendela memang ini yang dia tunggu-tunggu menunggu penghuni rumah tidur saya ingin tidur disini saja bah gak enak kalau tidur di kamar kata Ronald setelah seruni hilang dari pandangan loh kok tidak di kamar memangnya kenapa kening membah berkerut dengan tatapan lurus mengarah pada Ronald ada rasa kecewa di hati laki-laki tua itu atas penolakan Ronald dia telah menyediakan kamar khusus buat Ronald tapi Ronald malah memilih tidur di ruang tamu lain membah lain pula rasa yang menyeruak ke dalam hati makhluk yang sedang menguping dia memang berharap agar Ronald tidak tidur di kamar karena hal tersebut akan mempersulit dia untuk menunaikan niatnya tidak murim dosa jawaban Ronald membuat membah kembali terkekeh raut tanda tanya dan kecewa di wajahnya sirna entah kemana masih dengan terkekeh dia mengelus jenggotnya ya gak boleh jika tidur satu kamar sementara ini kamarnya berbeda siapa juga yang menyuruh kamu satu kamar dengan seruni gak murim dosa dosa membah ikut-ikutan menyebut murim lebih sok ustad dibanding Ronald tapi entah dia ngerti apa enggak apa itu murim bagi membah yang terpenting dia kelihatan serba tahu dan serba ngerti biar kelihatan intelek sebagai calon mertua tetap aja dosa bah bisa menimbulkan fitnah jawab Ronald bertali eh jangan ngarang ya siapa juga yang mau fitnah tidur di kamar kok menimbulkan fitnah bieto membah mulai sewot iya dosa bah nanti ada yang ngomongin ini namanya kibah kalau yang diomongin gak benar alias nudus barangan itu namanya fitnah semuanya berdosa membah mau berdosa dan masuk neraka enak aja orang lainnya mengibah kok saya yang harus masuk neraka membah semakin sewot emang begitu mba kan gara gara ngomongin membah orang jadi berdosa dan gara gara memfitnah orang juga berdosa bila orang lain berdosa gara gara membah yang drastis membah kecipratan dosanya senyum Ronald mengembang Ronald merasa senang melihat membah mulai naik spanning jiwa usilnya merontak ingin bermain-main dengan membah padahal apa yang dia sampaikan tadi tidak dia dengar dari ustad tapi berdasarkan logikanya saja soal benar atau tidaknya Ronald juga tidak paham masa orang lain yang berkibah dan memfitnah saya ikutan berdosa gak mungkin itu gak mungkin bullshit dari zaman nabi suleman gak ada orang yang ngomong sembarangan seperti kamu ini mata membah mulai melotot hatis membah keluar dengan mencatut nama nabi suleman dalil andalan yang selalu dia banggakan tapi karangan sendiri melihat membah uring-uringan ada kembakaan tersendiri di hati Ronald jiwanya adem ayem jiwa yang adem ayem membuat rasa keki takut dan cemas Ronald lenyap begitu saja bahkan dia sudah lupa dengan seruni yang saat ini sedang berpenah merapikan ranjang beberapa saat kemudian seruni keluar dari kamar mas ngapain tidur di sini mas Ronald tidur di kamar saja tempatnya sudah seruni siapkan kok iya kamu harus tidur di kamar membah berkata setelah menangkap isyarat dari seruni Ronald juga menangkap isyarat yang diberikan seruni itu dan dia juga melihat ada berubahan pada wajah membah kecurigaan Ronald terhadap dua makhluk ini semakin bertambah Ronald menduga ada sebuah rencana yang akan dilakukan oleh seruni dan membah tentu Ronald tidak mau terperangkap oleh rencana itu kecerdasan Ronald mengajak pikirannya untuk terus bersandiwara hanya dengan sandiwara dia akan terbebas dari kecurigaan membah dan mungkin juga akan terbebas dari tempat ini Ronald terus bersikap seolah-olah senang berada bersama mereka tanpa melakukan sesuatu apapun yang bisa membuat mereka curiga karena bila mereka telah curiga tentu membah akan menggunakan ilmunya untuk mengetahui isi hati Ronald jika hal itu terjadi jelas akan membuat langkah Ronald semakin sulit kemudian membah bertanya pada Ronald apakah besok kamu akan meninggalkan rumah ini atau malam ini pengen kabur tanya membah tidak bah tidak saya akan tinggal disini untuk beberapa hari sampai saya dapat mengingat dari mana saya berasal jawab Ronald cepat tapi bohong itu yang ingin saya dengar tapi kalau kamu berbohong saya akan sentil burungmu membah mencintikan jari ke arah Ronald Ronald bergidik dengan wajah meringis dengan cepat menutup kedua telapak tangannya ke wilayah tempat perkututnya tersembunyi main sentil burung saya nanya aja ini kaki batin Ronald dengan wajah asam tapi dengan segera dia melepas senyum ketika melihat mata seruni tertuju pada bagian bawah tubuhnya yang masih dia tutup dengan telapak tangan hei hei aurat aurat jangan dilihat gak boleh kita ini bukan mukrim ucap Ronald dengan senyum malu-malu apalagi celana gombrong yang dipakainya rata tipis untung saja warna celana itu gelap sehingga menyelamatkan seruni dari zina mata seruni sedikit kebingungan dengan sedikit ragu dan berat hati akhirnya dia pun meninggalkan Ronald tanpa pamit hanya anggukan yang dia berikan hati perempuan itu sangat sedih karena rencana yang mereka susun dengan sangat rapi malam ini belum bisa terrealisasi dengan mata senduk kakinya melangkah pelan diiringi soundtrack lagu India kabigusi kabigem tapi inilah justru yang diharapkan Ronald bebas dari makhluk yang menjengkelkan tersebut senyum Ronald mengembang ketika seruni dan membah telah masuk ke ruang tengah setelah tiba di ruang tengah seruni tidak langsung masuk ke kamarnya tapi terus menuju ke kamar yang paling ujung kamar yang bersebelahan dengan meja makan kamar yang mereka persiapkan untuk Ronald di ruangan ini ada tiga kamar tidur dua kamar berdampingan dengan sejajar satu ruangan yang dibagi menjadi dua bagian itulah kamar tidur membah dan seruni satu kamar lagi di samping meja makan pintunya berhadapan langsung dengan pintu kamar seruni ke kamar itulah saat ini seruni menuju kamar yang telah dipersiapkan sebagai perangkap untuk Ronald di dalam kamar sesaat seruni tertekun menatap ranjang dengan ukuran sekitar 2x1,5 meter yang berdiri menempel pada dinding geribik spray berwarna hijau dipadu dengan kelambu putih transparan dengan rendah bersulam penang emas membuat penampilan ranjang tersebut sangat menarik aroma wangi menguar dari atas kasur yang bertabur aneka rupa kembang dari bentuk dan warnanya bisa dipastikan bahwa kembang itu lebih dari 15 jenis bunga mungkin ada 7 jenis kembang di sana jika benar itu artinya kasur yang disediakan untuk Ronald telah ditabur dengan kembang 7 rupa mirip kembang untuk pesukihan ada rasa perih di hati seruni perih karena malam ini dia gagal membawa Ronald memasuki kamar yang telah diahiyah sedemikian rupa semua itu terjadi karena sifat membah yang tidak mau kalah dan mengalah seandainya membah berbesar hati untuk tidak melayani Ronald adu talil tentu Ronald tidak punya alasan untuk menolak tidur di rancang ini pikir seruni rancang yang telah dibalut oleh ajian mantra penaburasa penggera cinta ajian yang akan membuat Ronald tergila-gila pada seruni dan akan membuat laki-laki itu bertekuk lutut di hadapannya bila semuanya terjadi sesuai rencana tentu tidak akan ada air mata di pipinya malam ini malah senyum kebahagiaan yang akan mengantarnya keberaduan bahkan jika hal itu benar-benar terjadi maka semua cinta Ronald akan habis di keretnya yang membuat Ronald pangkrut dan jadi miskin akan cinta namun sekarang semua itu harus tertunda setidaknya sampai besok malam mungkin menunggu satu hari satu malam tidaklah lama bagi orang biasa tapi bagi mereka yang sedang dimabuk asmara seperti Seruni hal itu sangat menyiksa setelah beberapa lama menunggu di atas rancang Seruni bangkit lalu berjalan menuju meja rias yang berseberangan dengan rancang tersebut wanita itu duduk di sebuah kursi yang ada di sana matanya mengarah ke cermin menatap bayangan yang ada di dalamnya sungguh aneh ketika bayangan tubuh Seruni dipantulkan oleh cermin tersebut muka Seruni penuh popeng dengan flag hitam di hampir sebagian wajah dan dijidat seperti ada sesuatu yang warnanya rada-rada putih mirip panu mengelupa seperti ular mau ganti kulit bibirnya sumbing berwarna hitam dengan sepasang taring kuning yang menjuat di kedua sisi mulutnya dari pelahan bibir sumbing itu terlihat barisan gigi yang tidak rata bahkan ada beberapa bagian gigi yang keropos dan menghitam Seruni tidak cantik seperti apa yang dilihat Ronald waktu pertama kali mereka berjumpa Seruni menesah menatap bayangan di dalam cermin perlahan dia menyebak rambut sebahunya dengan 10 jari tangan yang rada hitam dengan kuku runcing tidak terawat wajah Seruni semakin senduk menatap bayangan yang ada dalam cermin mungkinkah dengan wajah seperti ini Ronald akan bersedia mempersunting dirinya pertanyaan itu muncul di hati Seruni yang membuatnya berdesah semakin dalam seandainya Ronald mau menerima apa adanya tentu dia dan Membah tidak perlu repot-repot lagi melakukan ritual dengan membaca segala ajian mantra penakluk cinta sesuatu yang melelahkan tapi meski melelahkan Seruni akan tetap berjuang demi mendapatkan keturunan dari gen manusia dan tentu semua itu akan mengangkat status sosialnya di mata makhluk yang segolongan dengannya ketika melihat bagian putih mirip panu yang ada di jidatnya tangan Seruni bergerak menarik bagian kulit yang agak mencuat di sana kulit itu pun terkelupas seiring dengan tarikan tangan Seruni bersamaan dengan itu menguat aroma amis dari tubuh perempuan tersebut entah amis apa yang pasti akan mendatakan rasa mual bagi siapa saja yang menciumnya sementara itu di ruang tamu Ronald baru saja selesai meregakkan tubuhnya menggeliat untuk mengusir rasa penat yang sedang bercokol matanya memang mengantuk tapi susah untuk terpejam Ronald memakasakan diri agar tertidur dengan memicinkan mata tapi selalu sia-sia malah rasa pegal yang datang menghampirinya Ronald kembali mempejamkan mata dengan harapan semoga bisa tertidur dengan segera walaupun cuma sesaat sudah cukup baginya untuk menyegarkan badan tiba-tiba ada suara seperti bergesek dari luar yang membuat mata laki-laki itu terbuka kantuk yang tadi menyerang lenyap seketika berganti dengan berbagai pertanyaan menyelusup ke dalam dada suasana yang aneh seharusnya dengan adanya pohon dan semak di luar akan membuat binatang malam bernyanyi dengan berbagai irama di saat malam telah tiba memikirkan hal itu membuat Ronald rata merinding tapi tidak takut-takut amat dia malah mempertajam pendengarannya berharap suara itu muncul lagi bila suara tersebut mendatakan rasa takut maka Ronald akan menghampirinya tapi bila tidak semoga dia dapat melanjutkan tidurnya tanpa rasa was-was itulah keputusan dan harapannya memang begitu sifat Ronald terkadang ketidaktahuan dan rasa penasaran lah yang justru membuat rasa takutnya hadir maka dia lebih suka diam mengambil sesuatu yang bikin dia penasaran setelah mengetahunya maka rasa was-was itu pun hilang ternyata apa yang diharapkan Ronald tidak juga muncul-muncul setelah sekian lama dia tidak mendengar apa-apa Ronald kembali memejamkan mata memutuskan untuk memaksa diri agar segera tertidur baru saja merem sebentar suara itu terdengar lagi malah lebih keras dari yang pertama Ronald tersentak oleh suara tersebut sebab barusan dia sudah hampir tertidur dan akan segera dibuai oleh mimpi wah sengaja ngeledek nih makhluk giliran ditunggu-tunggu suaranya gak muncul giliran mau merem langsung ganggu hati Ronald mulai dongkol karena kesal dan penasaran Ronald bangkit dan memutuskan untuk mendatangi tempat dari mana suara itu berasal jendela setiba di dekat jendela Ronald menempelkan daun telinga pada dinding dia ingin mendengar suara yang berasal dari luar tadi baru saja kupingnya menempel di geribik Ronald menangkap suara halus seperti ada suara yang bergerak di balik geribik Ronald bisa memastikan dan hakul yakin bahwa ada sesuatu di sana dan posisinya saat ini tepat berada di bawah jendela dengan pelan dan hati-hati Ronald membuka candelan jendela berusaha agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuat makhluk itu kabur setelah terbuka dengan cepat Ronald mendorong daun jendela suara dorongan dan bunyi kesekan jendela dengan penyangkanya cukup keras ketika jendela terdorong dan pintu terbuka lebar kepala Ronald pun bergerak dengan cepat mengikuti daun jendela sehingga dengan otomatis seluruh bagian kepalanya berada di luar Ronald benar-benar ingin menangkap basah makhluk tersebut mata laki-laki itu dengan cepat mengarah ke bawah jendela Ronald berteriak dengan mata mendelik mulutnya mengangak demi melihat apa yang ada di bawah jendela di saat mata Ronald menatap ke bawah pandangannya langsung bersirobok dengan wajah tua keribut yang tersenyum padanya tapi senyuman itu lebih mirip seringnya muka mereka berada dalam jarak yang sangat dekat mungkin hanya bergisar sekitar satu jengkal saja dengan bentuk yang dimiliki makhluk tersebut tentu akan membuat ngeri siapa saja yang melihatnya begitu pula dengan Ronald serasa nyawanya mengibat mohon pamit untuk meninggalkan raga tentu saja Ronald tidak mengizinkan kasihan sama tiwi dia bakalan menjadi janda muda jika Ronald mengizinkan nyawanya pergi sebenarnya makhluk tersebut tidak berniat jahat malah dia berniat mempersembahkan senyumnya untuk Ronald namun karena bentuk wajahnya yang aneh dan saat itu dia juga terkejut oleh kemunculan Ronald yang tiba-tiba sehingga senyum makhluk tersebut hanya mirip seringek bahkan kedua bibirnya tidak merapat bak orang tersenyum tapi terbuka menganggak mulut yang terbuka seolah mempertontonkan giginya yang kecil runcing dan agak kuning dia adalah makhluk yang berada di bawah kolong tadi yang sempat dilihat Ronald ketika dia baru saja selesai mandi jangan takut om saya datang dengan niat baik ingin menolong om suara makhluk itu dari luar menghentikan gerak tangan Ronald yang sedang mengusap-usap dadanya niat baik apa datang-datang langsung bikin orang kaget setengah mati rutuk Ronald dalam hati tapi meski demikian Ronald memutar tubuhnya ke arah jendela yang terbuka tak terlihat makhluk tersebut di sana pandangan Ronald malah meluncur ke semak dan pohon yang terbentang di luar cahaya rembulan yang cukup terang membantu mata Ronald menangkap apa saja yang ada di luar jendela sejauh ini Ronald tidak melihat makhluk itu hanya bayangan pohon beringinun jauh di sana yang berdiri kokoh tersapu oleh mata Ronald pohon beringin itu seperti bayangan raksasa yang masuk ke kornea matanya Ronald jelingukan mencari sosok makhluk tadi tapi dia belum melihatnya Ronald yang aneh sudah jelas makhluk itu berada di bawah jendela ngapain juga pandangannya diarahkan ke pohon beringin tentu saja dia tidak akan melihat makhluk itu mungkin saja otaknya masih stres dan memegu karena kaget sehingga tidak bisa mengontrol mata akibatnya mata itu berbuat sesukanya menata pohon beringin yang tak penting setelah beberapa saat baru Ronald menyadari bahwa makhluk itu berada di bawah jendela mungkin otak Ronald sudah mulai mencair ingat itu Ronald langsung tepuk jidat yang membuat isi kepalanya semakin encer dan laki-laki itu bisa berpikir secara normal kembali dia melangkah ke arah jendela rasa penasaran untuk melihat makhluk tersebut mampu mengalahkan rasa takutnya apalagi mulut Ronald juga komat kamit membaca ayat-ayat yang dia hafal hal itu mendatangkan sugesti tersendiri di hatinya sehingga tiada lagi takut yang bersemayam di sana Ronald berpikir mungkin apa yang dikatakan makhluk tersebut benar kedatangannya memang ingin membantu Ronald ikhlas lahir dan batin hendak menolong jadi tidak layak kiranya Ronald berseusun ria apalagi dari segi sikon alias situasi dan kondisi saat ini Ronald memang sedang membutuhkan pertolongan juga butuh toleransi dari siapa saja yang bersedia membantu walaupun walaupun bentuk makhluk itu tidak jelas tapi setidaknya dia datang untuk menawarkan kebaikan ketika posisi Ronald telah berada di dekat jendela ada keraguan di hatinya untuk melongok keluar dia khawatir kejadian seperti tadi akan terulang kamu dimana tanya Ronald sedikit berbisik demi keamanan jantung yang kadang suka dag di dukder bila berhadapan dengan makhluk astral Ronald memutuskan untuk bertanya lebih dulu saya ada di bawah jendela jawab makhluk itu berlahan Ronald memancangkan leher tapi belum sempat kepalanya melewati batas jendela dia menarik kembali kepalanya ngapain di bawah ayo perlihatkan wajahmu di depan jendela ini pintar Ronald Ronald ingin makhluk itu bersikap gentleman dengan melihatkan wajahnya di samping itu jika ada sesuatu yang mencurigakan maka Ronald bisa dengan cepat mengambil tindakan ayo cepat tunjukkan wujudmu tidak sampai om jendelanya terlalu tinggi jawab makhluk tersebut apa maksudnya bukankah tadi dia sudah sampai ke jendela kenapa sekarang berkata lain jangan jangan mau bohong nih makhluk kuman Ronald dalam hati rasa curiga di hatinya semakin bertambah oh iya Ronald baru ingat tadi segelas dia sempat melihat makhluk itu di atas tangga itu pun kepalanya belum bisa sejajar dengan dasar jendela mungkin tangganya yang kurang tinggi yaudah saya yang akan melongok kamu keluar tapi jangan ngagetin ya pintar Ronald ya om tenang aja saya gak suka ngagetin orang kok beda sama om yang waktu kecil suka usil seperti jin jawab makhluk itu yang membuat Ronald berkernyit benar sekali usil itu sifatnya jin memang dulunya Ronald suka usil tapi kenapa makhluk itu bisa sampai tahu ya dapat berita dari mana Ronald tidak mau memikirkan pertanyaan yang timbul dalam hatinya masa bodoh lah mau dapat berita dari mana kek dia tidak peduli Ronald memiringkan badan dan melongok keluar matanya mengarah ke bawah jendela dan melihat sosok kerdil di sana tingginya mungkin sekitar 80 cm tapi wajahnya agak aneh dan menyeramkan meski demikian Ronald tidak merasa takut sebab jarak makhluk itu darinya cukup jauh apalagi ada senyum yang terukir dari bibir makhluk tersebut berarti dia cukup ramah dan murah senyum walau tak indah tapi senyum tersebut tidak dalam bentuk sering jiwa Ronald kembali tenang dan adem ayem boleh saya masuk om ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada om pinta makhluk itu dengan suara agak keras dengan cepat Ronald menempelkan teluncuk di bibirnya isyarat supaya makhluk tersebut jangan bicara keras-keras Ronald khawatir membah dan seruni akan terbangun makanya buka pintu depan biar saya bisa masuk dan kita bicara di dalam ntar bicaranya gak bakal teriak-teriak begini suara makhluk itu masih saja berteriak dengan keras Ronald kembali menekan teluncuk ke bibirnya yang membuat bibir itu seperti terbenam siapakah sebenarnya makhluk kerdil itu dan pesan apakah yang akan disampaikan pada Ronald temukan jawabannya pada video yang akan datang untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel breeze horror warahmatullahi Terima kasih.